Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertamu-tamu selamat bergabung bagi Udah-udah kawan-kawan sanak-sanak sadonyoka Webinar UKM Kebetulan sekarang semuanya mantan anggota UKM Kalau ada Nggak pernah dengar kata UKM Karena ini kayaknya semuanya ada anggota UKM ya Jadi ada beberapa kayaknya UKM itu kepanjangan dari unit kesenian Minangkabau Jadi yang UKM Saishwa ini anggotanya adalah Alumni dari UKM rentang waktu 1986 sampai 1996 Ya mencakupi jangka waktu itu Dan ini webinar yang kedua kali sebetulnya Yang pertama dulu pas halal bihalal itu Webinar baku cindan Ya sekarang ini mungkin agak serius Kalau dulu akting Kalau dulu kita akting semua Yang ini mungkin agak serius Dan terima kasih kepada Udah Ajo Mas Rizal yang Allah mengeluangkan waktu untuk membagi ilmu secara Kecil orang Belandu secara gratis Ajo Gratis Gratis Cuma-cuma Walau Ajo Mas Rizal hari Iko sibuk mana webinar Tapi ala menyempatkan waktu untuk membagi ilmu ke Kito-kito di Siko Ya dan UKM Saishwa Tidak menyediakan e-sertifikat Karena kita tidak punya sumber daya Untuk menyediakan e-sertifikat Ya kalau mau sertifikat juga Langsung kontak Ajo Nanti Ajo akan ngasih homework Pekerjaan rumah yang banyak Kalau dapat sertifikat Kalau aku serius Mungkin ke kawan-kawan ya Bagi yang benar-benar berminat digital marketing Artinya kalau ada webinar Apa aku akan kasih special akses lah Jadi kan kontennya banyak ya Jadi kalau aku series modul Aku ada lebih 10 sebetulnya Ya jadi Jadi ada youtube development Isus manajemen Kemudian khusus SEO Kemudian basic SEM dan soal Ada 10 modul lah lebih kurang Kalau memang mau ya silahkan aja Kalau untuk kawan-kawan di UKM ya 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 jadi Kalau ada 3 kali Kalau ada 3 kali Datang invoice ke rumahnya Ya ya patut dicatat Ya jadi ini kuliah Kuliah digital marketing yang pertama Mungkin bagi semua orang Terutama bagi Ambo Ajo Walaupun Ambo kini Orang marketing Tapi nak pernah ambil kuliah digital marketing Jadi Nggak Ambo nak mua panjang-panjang Ajo Silahkan saja Ajo Forbom untuk Ajo Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumser Pada Amat Daryanto Kalau mau manggil saya Ambo Ajo Jadi Kalau panggilan Saya mau rekam Nggak rekam Ajo Nggak rekam Ajo Ya rekam Jadi terserah Silahkan aja Nggak rekam Ajo Ya Ambo rekam Ajo Tunggu Jok Ajo Mute dulu Saya dua lanya Ajo Ambo ini Mute all Sama Ntar Jok Ya lanjut Ajo Assalamualaikum Terima kasih Kepada Amat Daryanto PhD Kawan kita Yang Sudah Bersedia Minta izin bersedia Untuk menjadi Host kita Atau Semacam Menjadi Moderator Untuk acara malam kini Jadi Ambo pribadi Ngucapin terima kasih Sama Sama Kawan-kawan Atau dari UKM Minang Saiswa Ambo makin semangat Kalau Lala Ajo Barang 10 orang aja Lala yakin Karena tujuan kita adalah Ambo ingin sharing Terutama Hal yang nantinya adalah Bicara Best practices Jadi Bukan hanya Untuk produk Tapi terutama Untuk personal branding Itu penting Karena kawan-kawan Mulai profesional Banyak ya Jadi nanti Ambo berharap Best practicesnya Kalaupun Nggak ada produk Minimal untuk Personal branding Nah gitu kan Jadi kalau model kawan Gito Ahmad Daryanto Cari di Google Nah itulah nampak Profilnya tuh Nah Nelika Rajonyo Di Sinan Dimas Kolai Portoflionyo Nah itulah Dikapitalize dengan baik Nah itu salah satu Kalau kita paham Digital marketing Ya Hal yang sama Mungkin kawan-kawan Bisa cek Jadi yang Yang online Pakai HP Atau mau ngecek Dengan HP Nanti bisa aja Kan bisa ada ini ya Itu silahkannya Diverifikasi nanti Contoh Ambo sendiri Misalnya ya Ambo pribadi Ini sebelum masuk ke slide Ada berapa slide Slide nanti mau bagikan Lewat WA Group Jadi Contoh aja kini Cobalah cari Di Di Google Training Digital Indonesia Contohnya Itu contoh ya Insya Allah Ambo Roso Masih ada di alaman pertama Bahkan Nomor 1 Kalau Ambo Roso Jadi Kalau orang Mencari Di Indonesia Kini Misalnya Digital Branding Training Indonesia Ambo bicara Miss market Jadi Di dalam SEO Ada yang sebut Long tail strategy Jadi Kalau kita Bermain Di pasar Kita mencari Uniqueness Kita apa Itu Kalau nanti Bicara Marketing Jadi Orang Kalau mencari Marketing Kan tidak hanya Diketik Marketing Gak mungkin Dia di internet Branding Gak ada Pasti Yang dicari Adalah Digital Branding Indonesia Pasti Gak mungkin Branding Gak ada Jarang sekali Orang Nyari Ngetik Branding Itu Contoh Yang disebut Long tail Strategi Dalam Keyword Management Di dalam Google Misalnya Sebetulnya Ada modul Lagi Kalau Sebetulnya Kalau mau Nanti Ada Nanti Google Platform Jadi Itu Semacam Algoritma Basic Dari Google Kenapa Kita Ditemukan Kenapa Kita Harus Ada Begini Kenapa Ada Youtube Ada Basic Knowledge Itu Sebetulnya Lumayan Kalau Modul Di Kelas Itu 8 Jam Tapi Kalau Di Webinar Bisa Kalau Orang Orang High Level Bisa 3 Jam Ngerti Ya Nah Istilahnya Dengan Singkat Menjelaskan Blah Blah Jadi Ngerti Kenapa Dicari Nomor Satu Kenapa Youtube Algoritma Jadi Itu Ada Algoritma Masing Masing Bahkan Nanti Yang Terbaru Ada Yang Disebut AI Technology Jadi Semua Platform Social Media Sudah Menggunakan AI Teknologi Jadi Misal Kita Nonton Youtube Suko Nonton Suko Menangal Lagu Padang Kan Gitu Ya Apalah Si 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 Rayola Nah Coba Setiap Amai Pariola Pasti Setiap Dia Muter Lagu Ada Rekomendasi Lagu Minang Berikutnya Kan Gitu Ya Jarang Sekali Direkomendasikan Lagu Beatles Kan Gitu Kan Jarang Sekali Direkomendasikan Lagu Misalnya Keroncong Gak Ada Biasanya Lagu Minang Lagu Minang Nah Itu Salah Satu Algoritma Kenapa Dia Google Tau Ini Orang Suka Lagu Padang Kemudian Kalau Kita Buka Wall Kalau Kita Di Youtube Itu Ada Wall Jadi Kalau Kita Klik Youtube Dot Com Itu Wall Namanya Itu Pasti Keluar Yang Keluar Itu Lagu Lagu Padang Terima Nah Kalau Model Si Panjul Misalnya Agak Nakal Nakal Misalnya Nonton Korea Misalnya Korea Girl Itu Contoh Algoritma Jadi Jadi Kalau Ambo Mengecek Orang Suka Nonton Apa Mau Buka Youtube Nonton Suka Nonton Nonton Jadi Itu Contoh Ya Nggak sadar Gitu Tapi Itulah Salah Satu Algoritma AI Oke Itu Pengantar Dari Ambo Jadi Ambo Berharap Dengan Session Dua Jam Kalau Mungkin Lebih Sampai Nanti Dua Tiga Jam Jaban Kalau Memang Masih Ada Pertanyaan Tapi Ambo Berharap Nanti Harapan Dari Pertemuan Niko Kawan Kawan Tau Basic Dari Apo Digital Marketing Itu Yang Kedua Tau Lo Itu Apo Yang Disebut Dengan Apa Si Manfaat Kelebihannya Digital Marketing Yang Cerita Aja Nanti Apa Adanya Kemudian Minimal Juga Tau Apa Itu SEO Seben Seben Ambo Seben Ambo Seben Lain Apa Itu SEO Dan Bukan Nanya Singkatannya Ya Arti Dalam Artian Apa Yang Dimaksud Dengan SEO Ambo Bukan Nanyakan Singkatan Ayo Siapa Bisa Jawab Ayo, Dett Kau bos asuransi, apa itu SEO? Boleh googling, terserah lah Tapi mau tanya, aku boleh Kak ketahunya googling itu Ambo kumbak mana Apa itu? Coba, silahkan Ambo manggil Darwish ya Darwish ya Bali Apa artinya apa? Ya artinya Bagaimana cara kita Membuat Konten kita itu Gampang dicari oleh Netizen Atau user Gimana caranya agar Dia selalu muncul Di tempat yang tepat Di tempat Yang sesuai dengan Kebutuhan orang-orang yang Mencarinya Oke Apa bedanya dengan Sam? Satu lagi dia Dia selalu gandengan Tuh ada SEO Ada Sam, satu lagi Bedanya apa? Nah ini menarik nih Ada lagi Sam SEM Boleh googling Kalau nggak tahu Nyarah aja langkit tangan Bagaimana? Ya kamu kan Memverifikasi kan Ini Itu Tahu dari googling Atau nggak Kalau Nyo tahu Basic Nyo pasti tahu Sam Itu logik kamu Jadi kalau Teman-teman cuma Mendengar SEO Tapi kalau Menge-explor Bajai Jadi Menjelasin SEO itu adalah Search Engine Optimization Yang itu adalah Yang secara Apa istilahnya nih Normatifnya itu Yang standar Atau istilahnya itu Tidak ada Kaitannya dengan iklan Dan sebagainya Jadi memang Itu organik istilahnya Jadi Hasil dari pencarian organik Di set engine Itu kita sebut dengan SEO Nah SEO itu Yang kita harapkan adalah Yang kita itu ada Di nomor satunya Gimana caranya Itu maksud saya Nah itu yang maksud Kalau Sam Itu sebenarnya Search Engine Marketing Nah itu Mostly itu adalah Yang berbayar Dicari orang juga Kita tetap nomor satu Tapi kita kena Dicas oleh Google dalam bentuk Yang kita menggunakan AdWords ya Nah Coba aja contoh gini Buka lah Misalnya Tokopedia Pasti ada keluar Nanti di waktu live Nanti mau kasih contoh Pasti keluar di atas Ada yang pakai iklan Di bawahnya lagi Ada lagi Tokopedia Biasanya gitu tuh Nah yang di atas itu Itu kita sebut dengan Sam namanya Nah di bawah itu Yang gak ada Embel-embelnya Itu yang disebut dengan SEO Kira itu gambaran awal lah ya Nah mungkin boleh teman-teman Cek contoh Tadi kan mau gambaran Coba misalnya Ketik lah Misalnya Mas Rizal Umar Misalnya Itu contoh ya Orang kan itu bicara Karena linknya di nombor yang paling aktif Logikanya begitu Algoritma engine google Seperti itu Nah Mungkin nombor masuk ke slide aja Mak Iya 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 Oke udah Belum dikasih akses nih Host disable Buat abu di abu Bisa lah Saya sekiranya ntar ya 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 udah Udah bisa aja Coba aja Coba mulai melihat Nah Oke Nah ini Abu Ser langsung Ini slide Nombor ikut Oke Nah Amu Supaya maaf Ini emu slide Coba emu Coba sekali lagi Seri Emu ganti Dengan Gitar ya Coba yang powerpoint Yang lebih keren Coba Oke Ini Amu tuh serang aja Emu gak pakai Seperti emu Coba cukup pakai ini ya Pakai Emu Kelihatan Enggak Di screen Enggak mulai kelihatan Presentasinya Kelihatan Nah Yaudah Ya Ya Sorry Ntar Bu Ini dulu Bu Ini dulu Biar kelihatan Ininya Screennya Kita mulai dari alaman pertama Nah oke Terima kasih Ya ini Slide show nya Ini profile emu Nanti dilihat aja lah Oke Amu ingin bahas Sekilas dulu Sebelum kita bicara Digital Marketing Amu ingin kawan-kawan Pahami dulu Yang selalu sebut itu Digital literacy Jadi Digital literacy itu Secara sederhana Adalah Kemampuan kita Untuk Menggunakan Internet Ya Secara aman Dan baik Sehingga memberikan Manfaat Buat kita semua Nah Kira gitu lah Sederhananya lah Kalau Bahasa Ininya Amu tidak terlalu suka Menghafal Tapi konsepnya adalah Bagaimana Cara Kita Menguas Atau Memahami Internet Dan bisa Menggunakannya Sebaik mungkin Jadi ada Di dalam Konsep utamanya Adalah disebut dengan Digital safety Ya Bagaimana kita Aman dalam Menggunakan Internet Bagaimana kita Tidak korban Pising Tidak korban Spamming Blah-blah Kemudian ada Sebut dengan Digital well-being Nah ini Contoh kan Bagaimana kita Bisa menggunakan Untuk mesan GoFood Makan Ticket Dotcom Itu salah satu Kaitannya dengan Digital literacy Gitu ya Kemudian Digital identity Juga penting Bagaimana Tadi saya Menggunakan Kaitan dengan Digital branding Itu ada disitu Kemudian yang penting Lagi adalah Digital security Beda ya Antara safety Dengan security Ya Kalau security Itu kan Lebih cendung Nanti Keamanan data Kalau safety Itu artinya Kita maaf nih Anak kita Nggak sampai Mengakses Konten-konten Pornografi Blah-blah Itu lebih cendung Ke digital safety Tapi kalau digital security Bagaimana data kita aman Yang mobile banking Nggak di-hack orang Pakai-pakai Facebook Nggak di-hack orang Itu kita sebutnya Nah poin-poinnya Poin-poinnya adalah Yang mungkin kita harus Pahami dengan baik Yang sesebut adalah Kita harus bisa Memahami Yang disebut dengan Information data Dan media Literacy Itu bagaimana Kita harus belajar Menggunakannya Jadi Tadi saya sudah bilang Kan Di sebelum mulai Kita Saya tidak mengharap Kita menjadi Bisa membuat mobil Gitu ya Tapi ibaratnya Bagaimana kita menjadi Sopir yang baik Dari mobil Yang kita punyai Nah digital literacy Kira-kira begitu Tidak diharapkan Kita menjadi Apa Jago coding Tidak Itu lain lagi Itu memang Alinya IT Kemudian Kita bisa gunakan Untuk mengajar Dan belajar Itu yang tadi Belak nanti Yang mau share Kemudian Communication Dan collaboration Itu juga Kayaknya sekarang aja Karena kita literate Kita bisa menggunakan Istilahnya ini Contohnya Zoom ini Itu karena Adanya Literacy digital Kemudian Ya kalau Technical Provinsi Jelas lah Bagaimana Menggunakan Bikin Apa istilahnya Untuk presentasi Bikin slide Atau bikin design Itu salah satu Kemudian yang penting lagi Adalah Kalau kita bisa Dengan baik dan benar Itu bisa digunakan Untuk creation Dan innovation Dan juga Kalau dibilang Untuk di sekolah Itu bisa juga Kita mendapatkan Scholarship Dan sebagainya Dengan kemampuan Digital literacy Itu bisa kita dapatkan Jadi kalau Kawan-kawan ingin Mencari Scholarship Kalau kemampuan Digital literacy Baik Bisa mencari Dengan baik Itu banyak Informasi tentang Biasiswa dan sebagainya Oke Kalau ada pertanyaan Langsung aja Nanti dicatat dulu aja Saya selatuh aja dulu Kemudian Digital literacy Ini kaitannya Dengan sekolah Ini saya lebih cendung Ini karena konten Kalau ini bagian Dari yang untuk sekolah Sebetulnya Tadi sama Ada yang mirip-mirip Tapi di sekolah Itu lebih banyak Kita berharap Nanti Gimana Anak-anak sekolah didi Itu bisa Menggunakan Secara praktikal Dan funksional Skillnya Nanti dengan baik Jadi bagaimana Dia mencari konten Bahan perbelajaran Kemudian bagaimana Berinteraksi dengan temannya Dengan baik Menggunakan platform digital Itu harus kita Kita edukasi dengan baik Jangan salah arah Makanya itu Mbak bilang Dari tahun 2014 Mungkin 2016 Mbak berani ngajar Itu Menyebutnya digital literacy Penting Buat guru-guru Dan murid sekolah Bahkan yang terbaru Ada yang tersebut Dengan learnability question Itu juga Sesuatu pakem Yang harus dikuasai Oleh Profesional Kemudian Ada Ini ada creativity Ini tadi mirip Nah ini masuk ke Ini Selalu bagi Kalau yang ikut Dengan Apa Di WA Mbak berdua dulu Selalu membagi Tolonglah Kalau mau belajar Itu yang Selalu rekomendasi Tolong buka MIT Apa yang Cosware Kemudian ada NPTEL Ada ADX Ada Indonesia Eko Sera Simple Atau yang Belajar coding Khan Academy Kemudian ada Linda Ini Linda yang paling lama Yang nomor 10 Nah ini Ambo sangat rekomen Teman kawan Yang ingin belajar Mandiri Coba aja Di explore Website ini Mostly ini ada Konten yang gratisnya Banyak Yang berbayarnya Juga ada Kalau yang mau Sertifikasi Nah ini pengantar Sebelum kita masuk Ke konten Sebetulnya Digital Marketing Slide Nah sekarang Ambo baru masuk Ke Digital Marketing Dan SEO Management Ya Sebelum masuk Ambo ingin jelaskan Ini dulu Jadi Bahwa Ini yang kadang-kadang Orang lupa Bahwa di dunia sekarang Sosial media itu Sangat-sangat Berpengaruh Terhadap SEO nantinya Digital Marketing Dan sebagainya Ini Makanya kita perlu tahu Di dunia itu Penggunaan Sosial Media itu Mana yang paling tinggi Di dunia itu Adalah Facebook Nomor 1 Ini tahun 2019 Saya rasa tahun 2020 Belum jauh berbeda Kemudian ada Youtube Ada Whatsapp Dan seterusnya Dan seterusnya Nanti silahkan dibaca aja Kita gak akan bahas itu Kemudian kalau bicara Indonesia Ini yang menggunakan internet itu Sudah lebih 56% Nah kalau kita bicara fakta di lapangan Itu artinya Yang gak menggunakan itu Paling yang udah umur-umur uzur Umur udah senior Kemudian yang di bawah Masih di bawah 7 tahun Atau yang belum menggunakan Ini kira-kira begitu Jadi sudah hampir 80% Orang dewasa Atau yang adult Maksudnya remaja Dan sebagainya Itu udah pasti Menggunakan internet Atau bisa Menggunakan internet Kecuali yang memang Di Sukuban Atau di kampung-kampung Yang memang Masih sangat terbatas Tapi mostly Kalau kita bicara secara umum Orang siapa sih Yang gak punya HP sekarang Dan HPnya udah pasti Itu adalah Kalau sekarang udah pasti 4G Itu contoh gambar Indonesia Nah kalau di Indonesia Nanti ini bicara Perspektifnya Nanti bisa Satu lagi nih Nah di Indonesia agak unik Justru di Indonesia itu Pengguna Youtube Lebih tinggi dari Whatsapp Dari Facebook Dan bahkan Whatsapp nomor 2 Ya ini menarik nih Karena memang Karakni sebetulnya Ada report setiap negara Ada ya Jadi Hotsuite itu Mengeluarkan report setiap tahun Tapi mulai tahun kemarin Itu hanya dia global Kalau yang setiap negara Itu by request Dan itu harus bayar sepertinya Jadi kalau Tahun sebelumnya itu gratis ya Oke Nah Ini kaitannya dengan Digital Marketing Ini apa gitu ya Nah Kembali ke Pembicaraan di awal Karena ini Digital Marketing Ini Apa Perfektifnya cukup luas ya Jadi ampun lebih enak Nanti bisa minimal Untuk Reputation kita sendiri Jadi kalau kita bisa Membuat konten Atau paham Dengan Digital Marketing Dan Branding Kita bisa membuat Reputation Management yang baik Jadi kalau misalnya Dedy Irawan Misalnya dicari orang Gimana Dedy Irawan Kalau dicari orang Dizantara banyak Dedy Irawan Yang ketemu Dedy Irawan Informat apa Kimia Fisika Indonesia 90 Orang Solo Gimana caranya Yang Dedy Irawan Yang Dedy Irawan Nah itu ada Strateginya Dedy Irawan Nah itu kita sebut Reputation Management Ada Portofilio nya Kemudian Apa aja yang dia kerjakan Alumni nya dimana Ya memang harusnya begitu Kalau kita bicara profesional Tapi mungkin ada orang Yang tidak nyaman Itu lain cerita ya Tapi kalau Ambo kebetulan Memang untuk bisnis Ya Ambo harus buka Membuat itu Ini ada Ada kaitannya Personal Brand Ada kesan orang Terhadap kita Masalah Trust Masalah Credibility Nah harus kita bangun Dengan baik Kemudian Lanjut Ini yang menarik adalah Ini konten Ambo Logonya masih ada Patriot Desa Digital Ini materi tentang Ini dari Memang Baca-baca dari kita Ambil Ini ada perubahan Dari pemakaian Masing-masing platform Setiap menitnya Jadi ada yang Trendnya naik Ada trendnya turun Itu silahkan aja Dicek sendiri Saya gak akan bahas Yang naik itu Salah satu udah pasti Instagram misalnya kan Atau nanti udah pasti Google naik Youtube tuh Mostly juga naik Tapi ada yang turun gitu ya Nanti silahkan aja Dicek sendiri Saya gak akan bahas itu Nah ini yang penting Nah kalau bicara Integrated Digital Marketing Dan Branding Campaign Kadang-kadang orangnya Saya lupa Banyak Ambo lihat Banyak perusahaan Yang katakanlah Udah mau digital marketing Tapi dia kadang Masih terjebak Pada cuma website Contoh ya Website Dan hanya di beberapa Social media platform Nah kalau benar-benar Mau masuk digital marketing Yang benar Harusnya ada di semua lini Karena setiap platform itu Punya uniqueness ya Jadi pengguna dari Facebook Itu beda dengan Pengguna dari IG Misalnya Dengan beda Dengan ada Ada bedanya Dengan LinkedIn Misalnya Jadi itu Kita harus ada disitu Dan yang terkait lagi Adalah kalau bicara SEO nanti Saya mau lihat Tolong perhatikan Sebelah kanan Itu SEO tuh Ada cuma dua hal Yang penting sebetulnya Ada yang disebut dengan Off page Dan ada lagi Dengan on page Mau ingatin ya Jadi SEO Kalau Ambo nanti Diskusi SEO Itu disebut off page Dan on page Nanti Ambo bahas Nah ini yang Framebook ini Ini standar ya Ini udah ada Profesional Ini kayak media planning Ini kalau perusahaan-perusahaan besar pun Juga sepertinya strategi Seperti ini ya Ini udah memang Untuk klien Nah Mungkin aku menjelasin dulu sedikit Kaitan karena ini marketing Mungkin kawan-kawan Nanti biar jelas juga sedikit Kalau dulu kan Ada yang kita sebut Dengan 4P ya Product Price Kemudian promo Kemudian Apa Apa Ada ya Product Price Apa lagi Promotion Kemudian apa lagi Satu lagi Ya pokoknya ada 4P Tapi sekarang udah banyak Lebih cendung yang Mazabnya ke Lebih ini lagi Dengan sebut dengan STP ya Jadi segmenting Targeting Positioning Karena ini penting Kalau kita mau Beber-berbisnis Kita harus jelas dulu Mau masuk segmen mana Atau bicara Industry Kita mau berbisnis Di industry Kategorinya apa Culiner kah Consultant kah Atau transportation kah Misalkan itu kategori ya Atau kesehatan kah Ya macem-macem lah Atau entertainment lah Itu 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 yang kita sebut Dengan segment Kemudian targetnya beda lagi Kalau kuliner Kuliner yang mana Mungkin targetnya Anak-anak milenial Gitu ya Nah kemudian Positioningnya juga harus jelas Yang seperti apa Gitu ya Jadi ini salah satu Yang kita perlu define Sebelum nanti kita bicara Nanti Digital marketing Jadi ini sebagai Pengantar lah ya Terima kasih